hai oke teman-teman balik lagi di channel YouTube anak Agung Dior sana hari ini kita akan memperbaiki atau apa ya bencok mencoba untuk benerin TV yang rusaknya gambar enggak ada tapi dia nyala gitu ya nyala tapi gambarnya enggak ada ini kita coba nyalain dan temen-temen bisa lihat ini sudah nyala teman-teman cuman gambarnya enggak ada ini udah dipencet nah ini dia agak berpendar gitu ya terus kalau teman-teman deketin itu layarnya ada lampu nyala di dalamnya cuman gelap ini agak kebiru-biruan teman-teman bisa buktiin dengan cara dicabut aja kabelnya maka dia akan gelap nah gimana cara perbaikinnya atau troubleshootingnya ikutin terus disini nah setelah teman-teman bongkar tv-nya itu hal yang harus pertama kali kita ukur adalah di bagian tikonnya ini dilakukan untuk memastikan ini layarnya rusak apa enggak sih itu dengan cara mengukur tegangan teman-teman cari aja tulisan VGH VGL V on gitu ya di tikon di port yang ada di video ini itu diukur jadi itu harus ada tegangannya ini saya deteksi ada yang bisa dibaca 12 volt ada juga yang tegangannya nggak keluar gitu ya di bagian sini itu adalah banyak sekali ada tegangan di sini ada VGH VGL V on itu teman-teman bisa baca di PCB-nya ada tulisannya jadi pastikan dulu tegangan itu ada kalau nggak ada coba copot kabel yang ke layar ya tapi sebelumnya dimatiin dulu listriknya copot kabelnya terus ukur ulang nah ini untuk memastikan apakah nggak ada tegangannya itu karena panel LCD-nya yang short atau konslet atau gimana gitu ya kalau karena layar pada saat kita lepas terus diukur tegangannya langsung ada pasti cuman pada saat dia tegangannya nggak ada eh kita sudah copot layar nih ternyata tegangannya tetap nggak ada itu kemungkinan board tikon ini yang di video ini ya itu rusak teman-teman harus ganti dan kebetulan juga ini dodok sudah nyetok board tikon board tikon ya dengan tipe yang sama sama persis teman-teman ini dia jadi stoknya dodok sebenarnya teman-teman bisa ganti IC-nya aja yang kotak kecil ya di tangan kiri saya itu itu bisa diganti cuman kalau susah gantinya lebih baik sesuai ganti satu set satu keping board gitu aja ya kita tinggal copot tikon yang lama terus kita pasangin sesuai dengan pasangan aslinya kita pakai tetap kabel fleksibel yang asli kita ganti gini aja sama persis dan kabel panel juga dipasang sesuai dengan tempatnya ya jadi ini sudah menggunakan tikon yang baru kita beli online jadi teman-teman kalau tanya belinya dimana sih belinya di online jadi teman-teman sekarang kita akan tes dengan tikon yang baru Apakah bisa langsung menampilkan gambar gitu ya dan langsung ada tulisan logo Samsung ini artinya berarti bener kita ganti tikon sudah bisa langsung munculin gambar di TV-nya artinya layarnya tidak apa-apa hanya tikonnya aja yang rusak nah ini kita tinggal ngerapiin deh cuma ganti tikon gini aja kita sudah bisa menyelamatkan TV ini mungkin didiagnosis layarnya rusak gitu ya harus ganti layar eh jangan langsung ganti layar kita bisa troubleshooting dulu tegangan yang ada di tikon jadi teman-teman itu dia tadi troubleshooting kita mengukur tegangan di tikon sehingga tahu bahwa layarnya enggak rusak bukan layarnya ini apa sih Hai jadi bukan layarnya penyebab tegangannya hilang gitu ya ternyata memang tikon yang mati mungkin IC nya mati di sana dan sekarang TV ini ukurannya cukup gede ih ini SMS apa-apa sih jadi TV-nya sudah menyala teman-teman oke kita bisa memperbaiki TV sangat cepat dengan troubleshooting yang sederhana TV-nya udah bisa ditonton kembali nah teman-teman kalau ada yang rusak TV-nya terus di kira-kira teman-teman mikir wah ini layarnya nih jangan langsung coba cek dulu tegangannya oke hai hai hai